Finisher Sejati Sejati aja Dia tuh striker yang tinggi Tapi bisa dribbling dan bisa lari itu Kayak Darwin Nunes Iya tapi gak bisa finishing dia Carling halan Tapi kalau soal lari dan dribbling lebih jago Darwin Karena bisa main di kiri juga Darwin Tapi kalau finishing Finishing Lebih bagus finishing orang Jepara Nyemprot Nyemprot ini Halo Sobat Sporting Kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia Yang mengalahkan Jepret Mengalahkan Pandit Football Mengalahkan juga Erdogan Eh sabar Sabar dulu Itu nanti Dan juga mengalahkan podcast-podcast biasa Seperti Boba Bola banget Apaan tuh Dia juga mengalahkan apa ya Box to box football Box to box football Kita juga mengalahkan Ini apa Pandit Football Pandit udah Oh udah tadi Mengalahkan tulisan-tulisan dari Ainur Rohman Kami juga mengalahkan redaksi-redaksi Daripada Metro Sport Lens olahraga dan lain sebagainya Kita mengalahkan semuanya Mafia wasit Kita pasti Sudah pasti mengalahkan mafia wasit Orangnya aja siapa Kita gak tau ya Jangan tuduh-tuduh kita tau ya Gak tau Gak tau kita Gak tau Orang lagi hidup tenang-tenang Di tweet aja Kemarin banyak yang nanyain di GBK Siapa? Nanyain siapa? Iya waktu AFF Bang Mamat mana Bang Mamat mana Kalian nonton? Nonton Bawa posterkan juruhan gak? Enggak? Apa gunanya? Gak usah Jangan pernah nonton Jangan pernah nonton apa? Nonton selain timnas Salam dari Ahmad Bustomi Waalaikumsalam Lagi nama idola Mas Cimwat Idola saya Aku kan kemarin katanya Mas Bustomi main dong kesini Oh iya belum sempat Masih di Medan Salam dulu buat Sam Mamat Sam Mamat itu malang mas Jadi Sam Di balik-balik Dia nanya emang Mamat tau Aku dari siapa katanya Ya Allah Saya nonton semua Ultimate Team saya dulu Jam-jam di SDP Selalu ada nama Ahmad Bustomi Berdampingan dengan Immanuel Wangai Pasti itu Kalau Bustomi Saya pasti taruh Immanuel Wangai Pivot Dua double pivot Nah baru abis itu Mana hati listusnya Tapi saya tidak suka orangnya Saya enggak 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 mau masukin lagi Mas Bustomi kita tunggu disini ya Oke Mas Ahmad Bustomi Kakamanu juga Nanti kapan-kapan kesini Kakamanu sekarang jadi apa ya Katanya di Papua Masih di Persipura kan Emang masih Setahu saya mas Udah enggak Udah enggak ya Udah enggak Saya enggak ngikutin lagi Persipura kan nanti Dua tahun lagi baru lolos Liga 1 Dua tahun lagi Iya Tahun ini kan Enggak ada degradasi dan promosi kan Liga Emang ya Iya kan Kalau seseorang terpilih Kacauan Mau tahu informasi rahasia-rahasia Tanya kepada saya Eh ngomong-ngomong Bapak Muhammad Ini jersinya baru nih kayaknya Oh yoi Selalu dan always Rehorse mania Ini katanya Rehorse ini Kalau kita pakai tuh Ringan Ini kan ringan nih Iya Langsung bisa menyerap keringat Iya Oh pasti ini Karena ini kan ada teknologi Teknologi apa itu Dry Nyer Teknologi Dry Nyer Jadi gampang kering Oh gampang ya Iya gampang kering Walaupun berenang gitu Naik-naik kering Kering langsung Langsung kering Kan ini buat lari Oh iya ini buat lari gitu Jadi buat temen-temen yang mau Rehorse Langsung cek aja di instagramnya Rehorse.id Karena Rehorse ini rangkaian material benang Yang dapat mengontrol suhu Panas tubuh dan menginterasikan Integrasikan Zona mikro Ventilation Jadi ada ventilasi di dalam bajunya Ada ventilasi di sini Lebih kecil Mikro gitu Gak paham bahasa-bahasa kedokteran emang Jadi dia memaksimalkan Baju ini tuh memaksimalkan Sirkulasi udara Itu tujuan utama pembuatan baju ini Sirkulasi udaranya bagus Sehingga membuat kalian tetap Fokus dengan rutinitas Jadi Dan olahraga-olahraga kalian itu Tetap fokus Tapi pernah dipakai olahraga Nanti Oh pernah Ini tayangnya kita udah main bola ya Udah Nanti main bola Udah pernah Dan hari ini Hari ini kita kedatangan Bapak-bapak Fanny From persijab yang tidak naik-naik ke Liga 1 Karena apa gak naik-naik Karena Berlawanan dengan resin Karena berlawanan terus Ada ISL ikuti PL Ikuti PL kan dulu Iya Makanya jangan sering-seren berlawanan anda Supaya gampang Oke Siapa nih dari Jepara Ini kayak Mamat dulu Runner Up Oh iya Club Second Club Second Club Kayak Timnas Runner Up Oh iya Runner Up Run Up terus Iya Tapi yang Runner Up yang selalu dicintai Karena gak pernah juara satu kan Timnas Iya Iya makanya dicintai terus Karena Runner Up Kalau juara satu hilang nama Timnas Kita sudah kedatangan Gautama Wess Wess 1954 bajunya apa nih Persijab Wess Tahun persijab Tahun berdirinya persijab Tahun degradasinya Gak dikondisi Buat dikenang gitu Dan dicari tahu penyebabnya Mas Gautama Mamat Al-Khattir itu Dari awal Suci Ex yang kemarin adalah orang yang tidak suka Mas Gautama Sumpah demi Allah saya tidak pernah bilang begitu Sudah pakai demi Allah ya Yono Bakri datang dia bilang Yon dari awal aku Prediksi Iya kalau prediksi juara ketika di lima besar Saya prediksikan Yono Orang kok gak Gautama Kayaknya Gautama nih juara Enggak karena saya tahu Saya pernah di kompetisi Gautama itu semakin dikasih beban Semakin belibet Semakin ada tekanan Semakin belibet Jadi ketika mengerucut menjadi dua Akan sulit Tapi Gautama akan final Saya bilang begitu Emang karena pas di final Apa yang terjadi Mas? Lupa aja Iya Jadi tiba-tiba hilang dah Blank Blank Lupa Tapi kalau macam begini Sudah hafal saya Semakin ditaruh beban Semakin Emang kalau di final Emang bebannya gede banget ya? Iya jangankan Ini lima besar Sisa lima orang Teman kompetisinya sedikit Udah gak happy Udah lama Kelamaan kompetisinya Beban semakin berat Semakin Duh pengen keluar Atau gimana gitu Cuman pengen selesai aja udah Kompetisi udah pas final Lo Blank gak dulu? Enggak Saya tipikal sebaliknya kayak Yono Semakin Semakin adrenalin naik Semakin apa Gak ada materi Semakin terpacu saya improv Semakin Wah dapet Karena dulu Mas Bang Mamat Kebalikan dari saya Di kompetisi semakin gak dicintai Gak diprediksi Makanya Makanya saya gak punya Gak ada materi Tiba-tiba naik Eh peringkat satu Gitu-gitu Nilai tertinggi Gitu-gitu Tiba-tiba ada di final Tiba-tiba ada di final Saya cuma bagus di awal Awal nilai tertinggi Habis itu Saya sama Jupri bersaing Pas dilebur jadi 10 besar Kan dulu dua grup Lebur jadi 10 besar Lah lah Kok Ridwan Remin Naik banget nih Kok Jupri kok Keluar Siapa lagi keluar Oh Remin sendiri nih Tapi saya bertahan sampe habis Karena semakin Kalau saya tipikal yang kayak Yono Semakin dikasih Kasih beban Waktu makin pendek Semakin gas Tipikal adrenal Ini ya Apa namanya Bukan kalau Deadline Deadline Tipikal deadline Oh iya Kalau dia tipikal menulis Betul Jadi kalau waktunya singkat Susi Susah Susah Sama kita kan Perwakilan Saya lima besar Udah pamiti grup Grup Jogja Grup Ada kadang udah pamit Lima besar teman-teman Maaf Malam ini kayaknya Saya terakhir tampil Yang keluar Jupri Yang keluar Kang Didi Geblank Oh iya Jupri tujuh besar Saya lima besar udah Itu karena siap Hitung-hitung Jogja kok lima besar semua ya Bene Kok lima besar semua nih Nah berarti kayaknya Ini memang Kutukan Jogja nih Ternyata enggak Lanjut lagi Lanjut lagi Lanjut lagi Berarti Jogja Sering tampil di final juga ya Enggak Final cuma aku Ali 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 setelah kan Setelah aku Ali bang mamat Juara dua juga Ali Gautama 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 Oh Baru setelah aku tuh D.I.E. Jateng naik Pengen banget Padahal enggak ada Motivasi-motivasi Enggak jadi bang mamat Enggak ada dia Enggak ada Enggak ada Parah banget Jib ya Orang saya aja juga Udah Masik-masik Masik-masik Tapi apa efeknya Setelah ikut Suci terhadap Kehidupan Mas Gautama sendiri Sekarang sudah Pindah domisili Udah punya kehidupan Baru di Jakarta Pindah Jakarta? Pindah Jakarta Jadi dijek dong Hah? Masih persijak Masih The Jep The Jep Itu persijak Kenapa persijak Bukan persijak Nah waktu tahun ini Namanya kabupatenya Masih Japara Hah? Japara? Masih Japara Ini orang Sunda Enggak Apa? Lu sih gak pernah tahu Tau Jepar itu jaman kerajaan Kan memang namanya begitu Namanya tuh berubah-berubah Awalnya Ujung Parah Abis itu jadi Japara Berubah Baru jadi Jepara Jepara itu di Indonesia Kedinya Oh iya Oh Jepara Ini orang Sunda Pandeg lah Ya agak gimana gitu Kalau yang datang dari Jawa Dia aja ya Bukan yang lain Dia aja nih Agak gimana Ada apa? Ada apa? Jujur aja Gak ada apa Japara Emang iya? Oh dulunya tuh Japara Aku benar tau sih Iya Jadi disingkapnya Akronimnya Jap Oh jadi Persijab Persijab Oh bukan Persijab Jadi ya Kalau di bentuknya awal-awal lagi ya Dibeli orang Kayak klub-klub Klub-klub ada umumnya sekarang kan Ganti-ganti nama gitu Mungkin Persijab sekarang Iya ya Jepara United gitu mungkin ya Itu nama waktu di IPL gak? Jepara United Enggak Masih Tetep Persijab ya Karena dia turunnya langsung ya Misahnya langsung gak? Iya deh Kalau kasih tau deh Iya Bantul Jepara saat itu tuh Sama apa lagi ya? Gak ada itu aja Bantul Jepara Yang IPL PSM PSM IPL IPL Persebaya Semen Padang Persebaya juga Semen Padang Oh iya Semen Padang Semen Padang Namanya tetap Nama-nama yang itu Persi Raja Aceh Banda Aceh Iya Itu berarti Mas Gautama nonton Persijab Sejak zaman apa? Masih di Kamal Junaidi Wih jangan dulu banget Iya itu masih kecil Sering nonton aku Jamannya Evaldo Kalau tedangan bebas Evaldo yang botak? Iya Tedangan bebas Dia kan pasti eksekutor Nah Kamal Junaidi tuh Stadionnya Ada salah satu Kotak penalti Yang lapangannya gak rata Itu jadi sasarannya Evaldo Kalau nendang Jadi kayak sengaja di Benturin Benturin disitu Keeper langsung gak tau Bolanya mau kemana Sering gol disitu Karena efek Kotak penalti gak rata Saking Evaldo taunya itu Stadion gak rata Sering-sering Sering kayak tendangan bebas tuh Mental terus Keeper kan gak tau ya Bolanya kan Bolanya pantul Apalagi bola pantul Susah banget Kayak sengaja dipantulin Emang stadionnya kan gak rata Kamal Junaidi Tapi sekarang udah bagus Dulu waktu masih Liga Divisi utama Masih divisi utama Divisi utama Nontonnya berarti dari divisi utama Persijab divisi utama Iya Berarti zaman kecil itu Kestadion sendiri Apa memang keluarga ini Pecinta persijab semua Bapak Ikutan Bapak Jadi kalau Ada persijab main Pak Sindu Pak Sinyo Oh ini kan Namanya keutama Sindu Bukan Bukan berarti Mark Bukan berarti Bukan berarti Bapak ya Jadi kalau Dulu itu Kalau persijab main Udah Kan kebanyakan Tukang ya Tukang kayu Jadi Udah diselesaikan Pokoknya kerjaannya diselesaikan Siang itu udah Pasirin Stadion Di Kamal Di Kamal Junaidi Sewa satu mobil Atau punya tetangga Itu mobil Pick up Dan berangkat bareng-bareng Dari rumah Stadion berapa Menit jaraknya Deket 15 atau 10 menit Apa yang sewa mobil Jalan kaki bisa Ya Capek juga Capek juga 10 menit Terus kerja Terus kerja Terus kerja Evaldo main dari Divisi utama berarti Iya Lama banget ya Dulu kan Divisi utama masih boleh Pemain asing One Man Team Dulu Evando itu Gak Evaldo gak pernah pindah Iya ya Bukannya pernah ke Persebaya ya Bukan gak pernah Gak pernah Gak pernah Aku ada cerita lucu nih Apa nih Evaldo itu kan Udah Udah di Jepara Udah kayak warga lokal aja kan Saking lamanya kan Anjir Ya jadi Aku tuh kerja di percetakan Ya Percetakan gue pernah dipesani Banner sama Evaldo Dia ternyata di Brazil Itu punya Usaha lapangan futsal gitu Terus dia bikin banner apa Banner-banner futsal gitu Gak tau Kenapa gak bikin di Brazil aja ya Kan dari sini Ongkos kirimnya Kesana kan mahal ya Iya Jadi Jadi dateng gitu Kayak Loh ngapain ini Pada foto-foto Ternyata mau bikin banner Buat futsalan dia Entah Entah Pokoknya sewa-sewa tempat Buat olahraga gitu Tapi ada futsal-fucalnya juga gitu Kenapa gak cetak di Brazil ya bener Makanya Hah Dia percaya sama orang Jepara Kayaknya lebih bagus kualitasnya Iya Apa lebih Masa ada Bisa Kata sama-sama aja Apa lebih murah Lebih murah mungkin ya Kalau dihitung-hitung sama unkos kirim Lebih murah cetak disini Jepara Iya Udah perhitungan mungkin Kenapa gak naikin harga Kan bule Ya Udah warga lokal loh Pesennya dibasa Jawa loh Pulau numun Berarti dia cetak banner Ya Allah Evaldo 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 Silva Aduh Itu legend sih Evaldo sih Iya Dari divisi utama sampe naik Iya Kapten Persijab sampe Akhirnya Pensiun pun di Persijab Pas Naik Itu naik ISL apa Naik Liga Divisi 1 dulu Apa langsung ISL ya Dari divisi utama itu Divisi utama ISL Abis itu Divisi utama kan udah paling tinggi Yang baru ISL musim berikutnya Yang dilebur itu ya Yang Iya divisi utama kan dulu paling tinggi Divisi utama baru divisi satu dibawahnya Nah ini dari divisi utama Abis itu dilebur jadi ISL Oh iya Dibikin jadi ISL Kalau yang jaman si ini Yang Pablo Frances dan sebagainya itu ISL itu Itu ISL Udah ISL Johan Juansa Johan Juansa Siapa Thailand Paiton Tiagma Paiton Tiagma Johan Juansa FX Siregar siapa Donny Donny Siregar Donny Siregar Keepernya siapa keepernya Danang Lihat Moko Danang Lihat Moko Danang Lihat Moko Tertangkap karena narkoba Ada kasus Tahu saya Badannya menggemuk Udah gak ada yang kenal Danang tuh orang Jepara Orang Jepara Yang asli Jepara saat itu siapa aja mas Danang Anam Sahrul Anam Sahrul Ahmad Bahtiar Ahmad Bukan yang Mahrus Yang Ahmad ya Ahmad Mahrus Bahtiar itu Oh itu Mahrus Terus Canif Kanif Bajirin Terus Nurhadi Supersab Nurhadi Nurhadi orang Jepara Nurhadi orang Jepara Mayong Daerahnya Itu Supersab Legend tuh Jepara tuh Kalau dia masuk Sering masukin Gul gitu Udah pemecah kebuntuan Oleh Gunnar Sersiarnya Jepara dia Tapi si Python juga lama banget ya Python lama juga Lama itu sekitar tujuh musim apa ya Jadi di Warlock juga tuh Warlock itu Warlock juga itu Udah Kulunuun swadikap Sama dikata imed Sama dikata Ada D ada P lagi Python tuh posisi aslinya apa sih? Dia tuh versatil mas Gak tau aku Kadang bisa jadi back saya Kadang tengah Apa ya? Back kanan dia kan? Back kanan awal kayaknya ya Iya dimana-mana ada dia Seingat kok dia dipindahin jadi Back kiri Apa sayap kanan Itu ketika pemain ini tuh cedera Iya Nurhuda ya? Iya nurhuda Posisi aslinya Back kanan Tapi itu bagus itu Bagus dia Bagus Dia pernah masuk Timnas kayaknya? Kayaknya dulunya pernah ya? Pernah kayaknya Python tuh Timnas Tapi pas ke Jepara Udah gak Timnas lagi dia Udah jadi Warlock Yang ganti dia ini Siapa? Teratep 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 Si Persijab ini berarti dulu kan papan atas ya? Lumayan lah Lumayan 4 sampai 5 Itu juga yang membuat dulu Beto ketika baru patah tuh Pindah dulu ke Jepara ya? Beto ya Setengah musim ya? Tempat ini ya Tempat penyembuhannya Betul Terus pas main di Jepara bagus diambil lagi Persibura Iya Beto Vilalba dulu apa Beto dulu? Vilalba dulu Beto itu dia tandemnya sama Rizky Nofriansa Iya itu Rizky jago banget Rizky Nofriansa dulu Iya bener Rizky Iya Rizky Nofriansa Belakangnya Johan Juansa Johan Garut Garut Iya itu orang Garut itu Garut-Garut Cikajang Nah kan kalau orang Garut tau langsung Tau Iya tau kan dia tau Iya kalau orang Sunah langsung Rizky juga tau Kan pelit aja dulu Oh iya Rizky Nofriansa Rizky Nofriansa Sama Jamul Jamul Jamulnya masih depan Masih striker Masih striker Masih striker Jadi pelit aja Jadi beko bagus Sama siapa tuh? Strikernya yang gudul dulu Pelit aja dulu Lopez Lopez Iya Lopez Cristiano Cristiano Lopes Nomor 9 Nomor 9 Kok gak ada di otak saya Kayak Vin Diesel Kayak Vin Diesel itu dulu Cristiano Lopes Kok gak ada di otak saya Lopes Lopes Ya udah itulah Itu pindah ke Gelora GBK itu GBK itu Bumi Kartini ISL Karena Dulu kan kalau mau Ikut ISL Harus ada Persyaratan stadion Verifikasi Verifikasi betul Itu terakhir Stadion-stadion Indonesia Di verifikasi tuh Terakhir Udah gak pernah verifikasi lagi Makanya kan ada kasus kan Stadion kan Gak layak kan Gak layak Itu terakhir verifikasi 2009 Sama dulu AFC punya program Harus semuanya standarnya Bagus Semua liga-liga di Asia AFC turun Yang lolos Mandala Terus salah satunya Kan juruhan juga Salah satu lolos Makanya waktu itu Liga Champions Asia bisa dilaksanakan Disitu Tapi dari AFC ya Kalau yang verifikasi Dari PSC-nya Kayaknya itu yang terakhir Iya Itu yang terakhir Setelah pindah Kamal Junaidi Cuman buat ini Yang kompetisi internalnya Internalnya PSC Cipara Sekarang masih bagus gak Kamal? Masih Masih Ya layak lah Untuk kompetisi internalnya Belum ada sapi Atau kambing masuk? Belum Di tribunnya iya Tembur rumput gitu Tapi mas itu GBK itu Berarti dibangun Khusus buat ISL itu? Iya Berarti banyak duit ya? Pemcup dulu kan emang itu APBD? Masih APBD kan dulu Masih Masih boleh ISL itu masih boleh? Oh iya Masih boleh ISL udah gak boleh Masih boleh Masih sih? Masih boleh Di tengah-tengah Baru gak boleh Oh ISL yang pertama masih ya Keduanya ya Kayaknya ya Udah gak boleh Iya itu stadion kan Statusnya kepemilikannya Punya Pemda Kan semuanya punya Pemda di Indonesia Oh iya kak? Iya 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 semuanya Semuanya Termasuk stadion Lukas NMB Makanya dia pake nama dia Oh Kata Mafia Wasid Suruh ganti nama jadi Jangan Saya dari stadion itu Di Bagu Terus pake nama Lukas NMB Saya udah protest Kalau saya pake nama saya Kalau orang-orang Tiba pake nama saya Mafia Wasid ini Jangan saya bongkar Jepara itu salah satu kota Gimana sih mas gambarannya mas? Cinta bola Cinta persijab banget Semuanya Rata-rata cinta persijab Atau kayak gimana Gambaran kota Jepara sendiri Menurut mas Gautama? Ya memang Praetnya sepak bolanya Persijab gitu Jadi Rame aja gitu Kan kotanya kecil ya Kotanya kecil Dia seluas Solo gitu gak? Enggak Gedean Solo Oh gedean Solo Jadi kayak Jalurnya tuh gitu-itu aja Kalau mau ke utara Ya lewat jalur itu Kalau mau ke selatan Lewat jalur itu Nah kalau Persijab main Udah Udah pasti Perjalanan tuh penuh Sama supporter Mau berangkat Gitu-gitu Macet Macet Macetnya kalau ada main bola doang Kalau warga-warga Misalnya bukan di Jeparanya Tapi di sekitar Jepara Kabupaten sekitar Jepara Kayak misalnya saya Di Papua bukan di Jayapuranya Tapi Semua orang Papua kan suka Persipura gitu Nah di Jepara sendiri gimana? Kalau kudus ya ada Ada sendiri Persiku Demak gak tau aku Tapi ada Ternyata ada PSD Demak itu Tapi aku gak tau Persiku Agus Antiko Agus Antiko Iya Terus Kalau Pati Pati itu apa ya? PS Pati PS Pati PS Pati PS G Ah PS G Ah PS Pati Ah PS Pati Jadi Bekasi Pelatihnya tau gak? Cok Yanwar Bukan Cok Yanwar Cok Yanwar Pelatih Pelatih PS Pati Gini Ditobok-tobok Kalau persiap main Berarti semua Udah pasti nonton bola itu Kota berarti agak sepi Iya Sepi Enggak Karena Stadionnya di kota Stadionnya di kotanya Jadi yang dari Yang mana nih? GBK apa Kamal Junedi? Sama-sama Oh di kota juga? Di kotanya semua Pada langsung ke kota semua Kebanyakan Nah Separtanya itu basis-basisan Jadi ada yang di utara Yang daerah Bang Sri Dekat-dekat sama Patis itu Terus yang selatan Yang mau ke arah Kudus Itu basis-basisan Jadi Kalau berangkat Bareng-bareng ngumpul Terus Ngemenuhin jalan gitu Makanya itu full banget tuh GBK Amat Kamal Junedi Kalau Bersijap main ya? Betul Si kayak Pablo Frances Dan sebagainya Kan tinggal disitu juga Berarti kalau Sehari-hari mereka juga Berbaur aja Iya di mesnya Di mes-mes persijapnya Semua di mes ya? Mes-mesnya di kota Di kotanya Berarti terakhir Keutama nonton di Sana kapan? Di nonton persijap main Di GBK ya? Lama Karena sekarang kan mainnya harus Persijap sering main Di stadion lain gitu kan Kayak Kayak Apa? Tuan rumah gitu Sekarang kan Liga 2 Liga 3 Oh iya Eastern bubble ya Udah lama bang Pas udah nikah Udah gak mau nonton bola ya? Udah gak Udah gak Udah gak Iya lah Orang semua tetangga Lagi nonton persijap Saatnya nih Kesempatan kita Sebagai suami istri Bereksperimen Tapi ya Kalau persijap itu Meskipun ditayangin di TV ya Tetap pada mau Ke stadion Meskipun ada tayangannya di TV Kecuali kami Kenapa? Karena jarang persipura ditayangin di TV dulu Jadi kalau persipura pas ditayangin di TV Stadion kosong Mau di Iya Iya Kadang ada yang pernah bawa TV Karena pengen nonton di TV Pengen nonton di TV Jarang nih Wey kakak bocian di TV Iya kak Jarang Persipura itu dulu paling jarang Di live dari stadion Mandala Iya betul Jadi kalau sekalinya di live tuh Orang lebih pengen lihat Gimana ya Kalau di Mandala di TV Iya di TV gimana Jadi kosong stadion Gak kosong juga Tapi Mumpung di TV gitu Sama aja Ada kebanggaan tersendiri Iya Stadion Mandala di live-in Iya karena jarang Kalau bersijap apa-apa Intinya big mess lawan Globo besar aja Pasti disiari Makanya Kita tau tuh GBK Gelera Bumi Kartini Kamal Junedi Tau semua Orang sana tau gak Stadion Pendidikan Gwamena Tau Tau Itu gak pernah live Di Pamena Gak pernah Makanya Sekali live itu pasti Tadion kosong tuh Susah nyari angel kamera Atau gimana Susah ini Jauh Logistiknya ya Logistiknya ya Bawa kamera Bawa apa Gak pernah kayaknya Gwamena Di siarin langsung Selama liga tuh Kayaknya gak pernah deh Paling handicap-handicam Yang kru yang datang ke sana Iya gak pernah Tim lawan ke sana Mana aja jarang-jarang Kecuali pembukaan Karena kan selalu jam 2 siam Bukan prime time disini Oh iya beda Ini ya Jadi jarang banget Kecuali pembukaan liga disana Atau penutupan liga Penyerahan piala Nah itu mau gak mau tuh Siarin Dan Persipura pernah juara di GBK Iya Pernah Iya Lawan apa tuh ya Waktu itu ya Lawan Persija apa Kalau gak salah Persija apa Persija Jakarta Jakarta Kalau gak salah ya Persija Jepara Iya betul Yang terakhir di GBK Yang lawan Persija Final 2005 Kalau ini setelah-setelahnya Ini sistem liga Udah sistem liga Berarti terakhir nonton Persija Kapan Yang kemarin liga 3 final Nonton gak Gak Padahal di Pakansari dulu kan Iya itu Aku diajak tapi Kayaknya apa Lagi ada kerjaan atau apa itu loh Pokoknya gak bisa Jauh juga kan Jauh Pada ini Pada WU gitu kan Pada udah ngempetin-ngempetin Pada kerja diliburin semua tuh Orang-orang Jepara Wah itu yang butuh kursi harus nunda tuh duduknya Iya Karena tukangnya mana Pardorannya ya Pakansari semua Pakansari semua Tukang Tukang-tukang pahat ya Iya Mabel kan Banyak rata-rata tuh Mabel Pada bawa kursi sendiri Orang Jepara kayaknya Berarti Berarti sekarang Persijab Jepara sama Persiburan Liganya sama Liga 2 Iya Liga 2 Tapi kan beda wilayah Itu wilayah Wilayah Barat sama wilayah Timur Harus menunggu berarti ya Untuk ke Liga 1 Dua tahun lagi Dua tahun lagi kata Bang Mamat Eh Wah Kata-kata Dua tahun lagi Tahun ini gak ada yang naik kan Tahun ini nanti gak Mas Kemungkinan Baru kemungkinan Hah Dia tuh banyak tau tau Eh Anda yang baru kasih tau tadi di bawah Pak Gautama Anda tadi sholat ya Anda harus jujur Yang kasih tau dia kan Yang kasih tau dia kan Cuma dia tuh gak berani Saya yang menyampaikan aspirasi dia Kalian tau ya Yang saya sampaikan disini tuh Adalah aspirasi dia Yang dia gak berani sampaikan Dia mikir tadi Aduh saya udah bikin klub Cap Cap Persipan Pandeglang Persipan Pandeglang Dia bikin klub Punya klub Tiga-tiga Tiga-tiga Udah bikin Cap Cap Gak bisa lagi promosi tau di ini Karena gak ada sistem promosi Dia nih ya Itu informasi dari mana Gak tau Yaelah Kuc-kuc Aduh Wangsit 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 Mimpi 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 Banyak informasi dari dia nih Eh Eh Leju banget lagi Aduh 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 Fokus gue utama aja Jangan kemana-mana kita Ini udah 1954 nih 1954 Persipan 19 berapa gue tanya Gak tau Gak tau Gak tau sih 19 berapa Baju-baju bikin juga jarang disana Emang ya Iya Kalau kayak gini-gini Supporter yang bikin ya Supporter ini Ini Memajukan klub ini Merchandise-nya CNS CNS itu apa? Kurvanot Sindida Oh Kurvanot Ada apa sih Banaspati Banaspati Jetman Kalau yang sekarang Sekarang anak muda-muda Maksudnya ke CNS Yang baju hitam apa? CNS CNS ya Oh Ultrasnya gitu Pelengkung Kidul Iya Banaspati juga Banaspati itu legend dulu Sama Jetman 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 Jepara Tivo Simania Oh Jetman Berarti sama supporter-supporter Mas Gautama emang deket Dekat Dekat Circle-nya Ya karena itu Gak jauh-jauh Semua Kalau anak-anak di Jepara Kalau dulu ISL ya Itu pasti ngomongin Jepara terus Persih jawab-persih jawab gitu dulu Tapi tergabung di salah satu gak? Gak Cuman Cuman banyak kenal aja Aku tuh Kalau nonton Seringnya di tribun yang VIP gitu Jadi gak ikut Wih suih suih VIP-nya berapa mas? Di Jepara mas? 50 ribu doang bang Doang Iya Bawa sebagian orang Hanya punya 20 Hanya punya 10 Gak maksudnya Kalau dibandingin sama yang lain kan Untuk nyisahin duit 50 ribu Per minggu kan masih bisa gitu Iya Tapi kan ada yang gak bisa Iya Wah 50 ribu mahal banget Aku dulu sampe jual-jual ini Kursi Kursi Kalau yang biasanya 20 ribuan? Iya 20 sama 25 20 yang duduk di sudut-sudut? 20 belakang gawang Belakang gawang kan? Iya Yang bawa papan skor 25 25 Lebih enak yang dibawa papan skor 25 Viewnya sama dengan di tribun Iya Cuman kan gak ada ininya Gak ada balkon Eh apa? Teras Eh kanopi Teras lagi teras Bisa juga ya bikin teras Di atas kafe gitu Kan keren Kayak stadion-stadion Eropa kan? Bisa Atasnya tuh lagi ada kafe gitu-gitu Jadi sambil Gak bisa Jepara itu kan Kenapa? Ininya Stadionnya tuh Deket sama laut Kalau di atas gitu terbang Dia kena angin Kan stadion udah banyak ya Deket laut Mandala juga deket laut Ya kan anginnya kenceng disana Iya Masa mau dikasih kafe Di atasnya gimana? Keren view-nya Lihat laut Lihat bola di bawah Kayak luar-luar Kopimu langsung adem Terbang ya Berarti Gautawa ini Lekat dengan komunitas Itu Akhirnya juga gabung sama UI United Indonesia Dari kapan yang Kalau United Indonesia? 2012 sama 2013 Pokoknya masih Di SMK Kelas 2 atau 3 gitu Udah mulai Gabung-gabung Oh iya Tapi SMK 2012 Dan 11 12 ya? Oke Nah si Apa namanya United Indonesia ini Emang karena baru gabung Terus UKMU Apa sebelumnya Suka MU baru gabung? Suka MU dulu Dari kapan? SD ya sih Udah suka MU Karena dulu Jangan sir Alex dong Iya sir Alex Kakakku Arsenal Aku ngerival aja Kakak mau Benny? Bukan Gue kalau ingat Benny Suka ingat Ingat ultimate team Oh Benny Disini mas dikerja Disuruh bikin ultimate team Binatang mas Nama-nama binatang 11 binatang favoritnya Beri bikin bukan gitu Dia tiba-tiba Keeper siapa gitu Keeper binatang apa Di tengah badak gitu Terus Orang-orang dikasih FUT kan mas Dia gak dikasih FUT Dikasih polos Bapan doang Disuruh gambar Tulis nama Kalau mau gabung Buka silahkan Kertas doang putih Gak apa-apa Bagus Icon Jogja itu Tapi itu ikut UI berarti Dari SMA Nonton persijab Jepara SMA juga apa Sebelumnya SD SD udah ikut Jepara dulu Baru yang MU-MU Iya Karena suka Awalnya suka bola Suka bola Suka Jepara Akhirnya cari punya Klub favorit Buat ceng-cengan di sekolah ya Betul SMP itu udah Mulai ceng-cengan bola Terus itu Aku kan SD nya Ada kakak itu Arsenal itu tadi Terus aku kayak Kalau sama-sama gini Gak seru nih Aku nyari rivalnya Dulu Masih rivalnya MU itu Arsenal Liverpool belum ada Apa-apanya City apalagi Caman 2004-an ya Iya 2004-2005 Yaudah aku MU Dan main bola juga Arsenal MU-MU gitu Sampainya keterusan Suka sama MU Tapi itu udah disiarin belum ya MU di Liga Inggris di TV Udah Udah kayaknya Udah Dari 98 Ah 98 kan Ini masih seri 98 SCTV udah nyarin SNSA iklan Keramik iklannya Oh iya Abis itu baru Putus kontrak Ambil Centro Campo Liga Itali lagi SCTV Udah-udah itu Udah disiarin Berarti itu rutin nonton Sama kakak Iya Liga Inggris pak Ngikutin Kalau MU ketemu Arsenal Gimana tuh suasana di rumah Ya Rame-rame aja Jadi kayak Kalau nonton itu Ya berantem-berantem anak kecil gitu bang SD gitu Beda berapa tahun emang Sama kakak Dua tahunan Kakak ini tapi Kakak sepupu Oh iya Oh sama kayak saya ini Juve Roma nih Ceng-cengan gitu Dia suka Roma kakak sepupu Tapi beda saya sama dia 6 tahun apa Dia udah senior banget Dia suka Roma aku Juve Berantem-beranteman Lu ikut komunitas gak sih Mat? Komunitas apa? Juventus Di Vak-Vak Ya tidak ada lah Baru ada sekarang-sekarang Ada Cafe Milan Ada Cafe Milan Ada apa Ininya Homebase-nya Madrid Fucal berantem-berantem Fucal berantem Fucal antar sporter Misalnya Madrid lawan Inter Berantem Oh iya Suka ada komunitas antar sporter Iya itu biasa bikin pas Ramadan tuh Sahur Cup Sahur Cup Mainnya sahur berarti Mainnya malam Mainnya malam Tapi ini Dulu-dulu tuh sering klub-klub Sekarang kan lagi banyak Sporter-sporter itu komunitas Lawannya itu Sporter Real Madrid Vak-Vak Lawan juga Kick off jam? Kick off malam Habis Tarawe Sampai sahur Serius? Iya Saur Cup tuh seru banget tuh Di Vak-Vak Setiap tahun tuh Setiap tahun pasalnya Di Gor Fucal Udah jam 3 Iya Udah jam 2 Jam 3 pulang sahur Keringat-keringat Iya Udah Bodo amat Kesihatan Mau masuk kesihatan Iya Kayaknya Kayaknya Dokter Tirta Iya Dokter Tirta gak tau Saur Cup ya Kalau tau Panik dia Nah berarti ikut Apa namanya Ikutin MU Sama kakak Pemain favorit Yang bikin Apa yang bikin suka MU itu apa Masa ya kakak terus Karena gak seru ini Pilih rivalnya doang gitu Ada pemain yang Pasti duluan dong Kalau dulu kan karena MU Sering-sering juara Jadi aku pilih Oh ini Pasti jago nih Tapi kalau pemain yang Bener-bener bikin aku seneng sama MU Itu Alan Smith Wah Alan Smith 14 Alan Smith 14 Alan Smith 14 Benjaupe Benjaupe Tapi pemain favoritnya Alan Smith Alan Smith Kenapa kenapa Kayak fighter banget gitu Memainnya Jadi kayak Selalu passionnya 100% Gitu-gitu Terus yang paling ada Momen yang pas dia patah kaki Aku Wah keren banget nih kayaknya Jadi kayak dia Kok keren ya Orang patah kaki Kok keren Jadi kayak Patah kakinya juga Dia gak yang Dia diem aja gitu Padahal patah Padahal patah Udah kayak gini aja gitu Dan patahnya kan Kena bola dia kan Tendangannya John Arneris ya kan Dia patahnya Iya Jadi kayak Dia bener-bener main buat tim gitu loh Dia gak apa-apa Harus patah kakinya Sering Sering kepalanya berdarah-berdarah gitu Kalau kayak gitu Patah kakinya gak kenapa-kenapa Lebih keren boas Dua kali Dua kali patah kaki Dan setiap yang di tackle Habis itu cuma Kakinya udah gini Pemain-pemain lain udah nangis Dia aja cuma panggil Yang lawan Hongkong Yang lawan Hongkong kan Dia kayak gak sadar gitu Cuma Tapi kakinya udah bengkok Udah miring Gokil itu Iya itu di replay juga Ada mungkin Iya makanya Firman kan Hampir udah tutup muka kan Firman Utina gitu Nah tapi kalau Bicara FU Alan Smith Emang seru-serunya Zaman-zaman itu kan Iya Nah kesini-kesini tuh Makin suka Atau makin Makin benci Karena sekarang kan Udah bukan ceng-cengan Sudah menali Apa analisa kok Si pemain ini Gini sih Iya Kok Maguire Kayak tolol gini sih Ya Sudah terlanjur Untuk memilih MU Jadi Kebawah-kebawah Orang taunya Gautama ini senengnya MU Kalau pindah pun Malah jadi diceng-cengin Gimana lagi gitu Kan kalau Apa Ada yang bilang Kalau Bisa pindah agama Tapi gak bisa pindah Fans club gitu kan Iya Gak bisa pindah Klub bola Bisa Fans Ronaldo sama Messi Hah Iya kan kemanapun Ronaldo pergi mereka ikut Sekarang following Al-Nasar Al-Nasar udah 5 juta Iya Iya Berbeda Tapi Pasti dia juga tetap Kalau suka Madrid ya Madrid Madrid aja MV aja gitu Kayak Kalau aku gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Pindah Suka sama Kalau Beda Liga mungkin oke Beda Liga Nah di Italia suka siapa Italia Juve Wish Goki Sama Inter tapi juga Kadang Kocak lu Kocak ya lu Kan dia gak suka Suka-suka banget Iya maksudnya Kalau udah Juve-juve gitu Gak usah yang Tengoknya M.U Iya udah Kadang oke Yang Milan juga Kadang Emang itu Besar apa Yang besar di Italia Klub-klub itu M.U sekarang Menurut Mas Gautama Progresnya gimana Setelah Eh Sebelum ke M.U sekarang Tim Ronaldo in Atau tim Ronaldo Akhirnya di Depak Tim Ronaldo Gak ada aja Karena Udah Kayaknya udah Bukan Dia gak bisa lagi Masuk ke tim Dia kira timnya Sama seperti yang Dia tinggalkan kan Jadi ngerasanya Kayak disana juga Dia masih mega bintang Gitu-gitu Udah gak bisa sekarang Kayak gitu Yang permainan buat dia Ternyata Enggak Sekarang udah gak bisa Dan Buktinya juga Setelah dia gak ada Pemain malah kayak Kelihatan Formnya makin naik Sekarang Pertandingan terakhir kan Menang-menang terus M.U juga Sampai Ini ditayangin Ini kita syuting ya Gak tau Minggu depan lawan Tottenham Siti-Siti Iya Jangan bilang gitu Menang-menang terus Karena lawan Siti Kemungkinan kan kalah Satu banding berapa Gak apa-apa Masih Masih bagus Berat nih Pertandingan debut Tiga pertandingan ke depan Optimisnya bagus Optimis nih Siti nih Gak kayak Biasa-biasanya Kayak yaudahlah Paling kalah Gak terlalu banyak Gak apa-apa lah Ini bisa nih Bisa kayaknya nih Siti bisa Imbang lawan Newcastle Tapi kalo lawan M.U Siti juga dua kali lipat Iya Kayaknya semua Kenapa ya Semua tim kayak lawan M.U Motivasinya bisa berkali-kali lipat ya Eh Eh kok sombong Gak gitu Gak gitu juga Iya loh Iya loh Rasanya aku loh Kayak boleh kalah sama siapa aja Jangan M.U Sampai kayak Di Italia Juvai rasain itu Kayak tim kecil itu Kok tiba-tiba Keepernya buffon semua Kayak audisi dia Kayak mau Kayak mau Di rekrutan disitu Kremonesi lah Kok kemarin saya nonton lawan tim-tim kecil juga Mainnya jelek banget Kok sekarang jadi bagus Gitu-gitu emang Tandanya klub besar ya Klub besar Selalu sulit tiap minggunya Iya Tapi masih nonton di TV gak Begadang Begadang Kalo yang main jam 3 Atau jam 2.45 Nah aku itu tipe penonton Highlight aja Lu marah-marah teruskan kemarin Udah masuk klub Fans klub Udah masuk Ketua Ketua loh Dulu kalo Belum berkeluarga ini Masih bisa ngikutin Nobar oke Di TV Makin seki sini Untuk Untuk ngeluangin waktu Bangun jam segitu Jam Aku jam 10 ke atas Udah gak punya energi Udah enaknya istirahat aja Sekarang jam 9 udah lemas Nonton highlight lagi Setengah 8 juga udah Karena anak belum tidur Anak belum tidur setengah 8 Pegangin hape juga Mas Gato bisa kepilih jadi Ketua UI Jepara itu gimana? Oh iya mau bilang ke MUI ya United Indonesia M Manchester United Indonesia Manchester United Indonesia M UI ya Ketua UI Ini naik karena dulunya wakil Terus yang ketuanya Nika Nika gak mau ngurusin Kalau dulu jangan wakil ya Iya Kalau udah banyak wakil Ini lekser ya Wakil naik Iya Jadi gak ada proses voting Atau apa Tiba-tiba Karena yaudah Ketuanya udah nikah Gak bisa ngurusin Dan punya kerjaan di luar kota Habis itu aku naik Ngurus Dan gak ada voting-votingan lagi Jadi Berapa tahun sih? Aku 3 tahun Lumayan Nah itu 3 tahun dihujat itu Jaman-jamannya Molya sama panggil aku Morynya juga? Morynya udah gak Udah gak Udah tak kasih ke wakilku yang itu Dia wakil semua ya? Iya Enak banget ini Itu Morynya kenapa ya? Padahal Jadi kan punya statement Apa? Dia bilang Perikat 2 itu Di EMU udah sama kayak juara Sama kayak Apa namanya? Kalian bisa nonton aja Tapi gak tau Apa yang terjadi Saya harus bikin tim ini Emang apa sih yang terjadi di belakang? Ya gak tau Menurut Mas Gautama? Fangal juga kan komen-komennya gitu Kalau dulu kan banyak fans yang ngeluh kan Karena kebijakannya Ed Woodward ya Yang sering-sering kayak blunder gitu Entah transfer yang kayak sering ditipu Pemahalan kalau beli pemain Beli pemain gak sesuai sama Yang dibutuhin tim gitu-gitu katanya Aku ngikutin kalau di Twitter tuh Kayak Kayak Akun-akun fans EMU Tapi yang Yang asli orang sana gitu loh Asli orang Manchester gitu Jadi Jadi apa Apa ininya Asli orang sana gitu loh Karena ada gak tau Bisa tiba-tiba dia bukan tinggal di Manchester Di London gitu Ya tapi aku ini Dia kalau Kalau nge-tweet kadang Kayak foto di lagi stadion gitu-gitu Oh ini berarti orang sana kayaknya nih Iya Orang Manchester ya Jadi tau fan base nya disana Kayak ya sering Sering bacanya gitu Jadi Kayak Pas Morinho juga dia ngerasa Tim ini gak bener Aku bisa sampai juara Apa runner up juga udah Paling bagus ngerasanya Oh jadi Morinho juga gak didukung Saat itu sama manajemen Iya 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 Aku ngerasa juga iya Sekarang Ten Hag didukung gak ya? Ten Hag lebih berkuasa sih sekarang Udah ganti kan itunya CEO nya Iya Udah bukan Yang Richard Arnold sekarang Si Ten Hag dikasih kebebasan lebih gitu Artinya bisa dia menentukan Ronaldo Kalau out aja Iya iya Si ini dia kasih larangan latihan Kalau dulu tuh Menurut Morinho atau Van Gaal Klub ini klub komersil Jadi Ketika misalnya kayak Ronaldo nih Ten Hag mau Ah dia gak boleh ikut tim Atau disaya Bekukan dia Nah itu ada Ada ini dari sana juga Ada perdebatan dengan manajemen juga Karena Gak bisa nih kita butuh komersil Kita butuh Oh jualan Iya gitu-gitu Kepandingannya beda Iya makanya Van Gaal selalu bilang Ini klub ini bukan klub bola Klub komersil ini Dan memang terbukti sih bagus sih Penjualan dan sebagainya Betul Iya Makanya Ada bertentangan antara sportnya dengan Prestasi Iya bisnisnya itu selalu bertentangan gitu Makanya pelatih sulit Kayak pembelian Pogba luka aku Itu kan sebenernya juga Eh maksudannya Pogba jelek? Iya Aku ngerasa gak Gak bisa Gak bisa Di Juve iya Bagus Di Juve apa? Di Juve bagus Oh iya Di Juve bagus Sekarang belum ada pernah main Kita gak tau dia bagus Kena tipu ya Bukan kena tipu dia aja Tolong Mau ngotot bisa ikut piala dunia Akhirnya gak operasi Akhirnya makin panjang Makin parah Iya dia ngejagil dunia ya Iya akhirnya mau gak mau Udah di ujung cedera lagi Pas udah turun lapangan Latihan cedera lagi Akhirnya mau gak mau Harus operasi Ya jadinya makin bolor lagi Dia datang dengan status Pemain termahal Dia ngira dia tuh Udah 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 Lebih besar dari klub gitu-gitu Beda dengan waktu dia di Juve kan Di Juve dia kan Diambil dari MU juga Dari Akademi Gratis lagi Dia ngerasa Ya Kayak komik daerah Naik ke Jakarta kan Dan waktu itu masih ada Pirlo Celini Buffon Belakangnya bagus Siapa yang berani ini Siapa yang berani Aneh-aneh Aneh-aneh Dikeplakan dalam Celini Iya kan Dulu masih Masih semua ini Masih Apa namanya Pemain scenario itu banyak Kalau Pogba pindah ke MU sekarang Itu kan Semuanya udah sama rata sama dia Secara umur Secara apa Beda kalau Pogba Jaman gig schools Bisa kan beda Bisa keluar Kayak Dulu tuh masih ada Rooney bang Di Pogba DMU masih ada Rooney Ada yang masih ngingetin Jadi kayak Gak ada yang berani Schools juga kan ada Schools udah gak ada Loh justru dia pindah itu Karena schools balik dari pensiun Makanya dia rasa kecewa sama Ferguson Yang Pogba Iya Dari akademi Dimainin di FA Atau curling gitu Schools masih ada Abis itu dia dibalikin lagi ke akademi Schools masih dikasih tempat Schools pensiun Pogba merasa bahwa Inilah saat dia naik Ternyata Balik lagi Schoolsnya Naik Jadi bench doang Malah Ferguson bujuk schools Untuk berhenti dari pensiun Kembali lagi Nah dia langsung kecewa Juve dateng ambil Gak pas yang dari Juve ke MU kan Tinggal Rooney Yang abang-abangannya Masih ada ya Waktu itu Rooney Abang-abangannya tinggal Rooney kan Terus abis itu Apalagi ditambah egonya dia Juara dunia Oh iya Nah itu Dia balik-balik ke Manchester Sebagai pada Apa juara dunia Nambah lagi Songongnya Udah gak sehat Pokoknya mainnya juga Angin-anginan Nanti lihat nih Abis ini semua ini Gila banget pasti Yakin saya Soalnya ini potensinya bagus banget Pogba tuh Paul Pogba tuh Bagus Lihat aja nanti Abis ini Borough MU menyesal nih Oh iya Gak apa-apa Karena udah ada siapa Karena nacho Udah Ya musim ini adalah Yang bener-bener Kayak dapat Give MU adalah Dapat Erickson Erickson Bisa nandemin sama Bruno itu Dan Ketambahan belakangnya Dapat Kasemiro Oh itu udah ya Bener udah Udah solid aja Karena masalahnya Menurut Gautama Emang di tengah Dari dulu itu Iya Tapi dulu-dulu bagus juga Ada Ander Herrera Ander itu juga Kenapa gak diperpanjang Aku juga ngerasa kecewa Gak tau kenapa Ander Herrera siapa lagi ya Selain Pogba Ada siapa Sekarang di gelandang Waktu itu Waktu itu Selain Pogba Ada Ander Herrera McTominay McTominay Tominay Tominay belum Standar Belum standar line up Kalau menurutku Masih nur hadil lah ya Nur hadil lah Nur minay Tapi sekarang Lini depan aman gak? Aman-aman Aman-aman aja Ketambahan Akademinya tuh Yang baru tuh Garnaco tuh Itu udah oke sih menurutku Semalam bagus tuh Facundo Baru debut tuh Facundo Pelistri 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 Dia kan dipanggil timnya Suruh gue Suruh gue Dia Pel dunia main kan Semalam Sekali debut Langsung asis Bagus tuh Aku ngerasa kayak Elanga aja Yang lagi Terbang Elang Maaf ya Bapak Kacau Bapak Panutan Tebak-tebak Reflek keluar Lagi terbang Emang ciri-ciri Juara dua Main-main gue gitu Aku tuh Aku tuh Suka banget Kowidi gitu Sumpah Tapi aku gak bisa Bawain di bangku Makanya suka banget Kayak tipikal Ali dia Itu aduh suka banget Dia gini-gini Menurut Mas Gautama Sekarang MU punya potensi juara Dalam beberapa tahun ke depan Tahun ini Kalau ngeliat kondisi kayak gini ya Selagi Lini belakangnya Ini tinggal lini belakangnya Harus diperbaikin Maguire out Maguire gak Udah Pergi aja Eh di Inggris bagus Jonas Lisandro masih Ya gak apa-apa Di MU gak ngapain Lisandro sama Farhan Udah cukup Tinggal ganti Backupnya aja Lindelof kayaknya juga Perlu untuk diganti Lindelof ke Jove aja Bagus tuh Saya suka ambil Lindelof Saya suka Lindelof Ganteng ya Kok aku liat Karena ganteng Dia tuh satu lawan satu Bagus loh Satu lawan satu Bagus Coba sering cover posisi Yang salah Ya 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 Setup juga kurang Setup juga gak bisa Tapi Jove kan gak butuh Setup dari belakang Iya ya ya Bonucci Pensiun juga Ada Bremer Ada Danilo Danilo Ambil Danilo Man of the match Dua kali berturut-turut Dalot kan Danilo sekarang back Tengah loh Sekarang ke tengah Sekarang back tengah Dan bagus Band of the match dua kali Kayak Luxo ya sekarang Udah mulai coba Dicoba back tengah Dan bagus juga Dan jadi Jove sekarang Udah gak punya back saya Wadadu cedera Desikliu cedera Danilo udah jadi back tengah Alexander udah jadi back tengah Itu siapa Gak ada Cesa sekarang back kanan Sumpah Kemarin Cesa dimasukin Jadi back kanan Lalu ada pindah wingback kiri Kiri ada kostik Wingback Udah Cesa Di Maria kemarin dicoba Patah lagi Anding Juara Dunia Seru jadi back Alegri Mau lawan Cetak call di Philadelphia Seru bisa Tapi Cesa back kiri Kostik keluar jadi back kiri Langsung asis Ke Danilo Danilo kukul Dua back ngekul Tapi sekarang jadi popon atas ya Jove kenapa ya Tiba-tiba Bagus-bagus lagi Apa Apa menurut Bang Alegri lagi gak normal Justru lagi gak normal Enggak tapi jelek banget Banyak yang kalau liat Iya kan Iya selama menang-menang itu gak ada identitas apa-apa Ketemu tim besar lawan Napoli nih Gak tau nanti Menang apa kalah Lawan Napoli kalah Iya ya Menang jelek berarti Menang tapi main jelek Bukan jelek lagi Banget Jeleknya Tiba-tiba 90 plus 1 Tenangan bebas Gol Oh gitu Kemarin menit 87 Cesa tiba-tiba muncul di kotak penalti Asis Gol Udah gol menit-menit akhir Gol yang apa Kok Justin belah apa Jatuh dari langit Bener ini 8 pertandingan jatuh dari langit terus Ugly win Ugly win Iya Kok bisa tuh Ada di otak milik loh Milik tendangkan bebas gol tuh Ada kesana di otak kalian ya Kan Dan 90 plus 2 Gokil gak Aneh banget Gak mungkin Gak pernah kebobolan 8 pertanding kan Berarti champion selolos lah Musim depan Udah dijamin itu ya Lolos Tapi di champion kalah lagi Kalah-kalah lagi Kalau nanti besar yang finishingnya bagus Ya abis itu Jelek udah jelek Lebih bagus Miu lah Dukung aja Miu Miu sekarang menurut Mas Gautama peringkat berapa Dua atau tiga Musim ini Musim ini Kemungkinan juara malah justru masih ada loh Di musim ini Menurut gue Masih yakin bisa Tapi Memang pantes di benci orang Emang Miu Memang optimis sama-sama bedain dong Kelupe Miu ini supporternya di benci orang emang ini Kelupe ini nih Masih mikir juara ya Masih mikir Masih ada Masih ada Ada harapan Masih bisa quadruple Sambil sama Europa League Gak apa-apa Ketemu kita di Europa League Ketemu Tapi Paling jelek Empat besar lah Paling jelek Yakin lolos champion ya lah Yakin 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 lolos champion Ten Hag Terus-terusan atau Gimana Kayaknya Dia mulai Kalau kata-kata Ini ya Yang Twitter tadi Orang-orang Mulai membangun legasinya Warga Manchester Kabupaten Manchester Mencunian beneran ya Mencunian beneran Jadi kayak Sedang Cooking something gitu-gitu Jadi Kayaknya Akan Akan berlangsung lama Menurutku orang Ten Hag Tren ini Tren positifnya Emang akan berlangsung lama Ingat ya Kita ngomong Tren positif ini Ini Di syuting sebelum Big match Lawan City Lawan City Lawan Tottenham juga ya Kalau gak salah Arsenal Eh Arsenal Saya belum big match ini Jadi boleh lah Berpendapat apa-apa Dia masih mikir Masih juara loh Quadruple loh Siapa yang gak kaget Trenak aja Dibilang gini kaget Kok bisa ya Kok bisa Santai enak muda Kalau MU masih Optimis Persijab Gimana Persijab Ya yang mending Tekun latihan aja Karena anda udah dapet bocoran Dari Seripan tadi Iya kan Jangan tau udah dapet bocoran Akhirnya pesimis Allah Akbar Sekarang pemainnya Rizky Kinyon kayak yang balik lagi ya Kayak balik lagi Karena dia rambut gak dipakai Rizky Kinyon balik lagi Kok bisa ya Neymar 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 Jepara Dia topscore loh Liga 3 dulu kan Iya kan Sama Jepara Yakin Persijab tahun ini Quadruple juga Apa aja Pialanya gak ada Quadruple apa loh Piala 4 di Jepara Piala Camat Kudus Ada ini kan Torkap-torkap gak Sama piala Oasis Trofeo Trofeo Oasis Tapi Persijab itu Salah satu yang bikin ISL berwarna sih Saya berharap Tim-tim seperti itu Persipura kembali lagi Apa tuh Paling inget Persijab tuh Waktu itu Persib Lewan Persijab di Copa Di Siliwangi Iya Menang adu penalti tuh Jepara Yang Jimenez udah nuntup mata Cuman tetep Tetep yang lolosnya Jepara Jepara Yang ini Apa Undian ya Enggak Yang undian itu apa ya Persijab bukan ya Enggak deh kayaknya Yang untuk lolos ke 8 besar 8-16 besar Secara urutannya sama Oh itu gak tau Piala Presiden Apa Copa itu ya Undian Iya Jadi di grup itu Goalnya sama Head-to-head sama Goal apa Memasukkan Goal kemasukan sama Jumlahnya Terus ada dua tim itu Mau gak mau undian Oh iya itu pernah ya Itu apa ya Aduh Persijab bukan ya Bukan-bukan Kalau Persijab lolos Iya itu ada tuh Ada Copa Atau Presiden lupa saya Dulu pernah ada ya Iya pernah ada Kalau yang Copa itu Kayaknya Prestasi tertingginya Jepara Di kancah nasional deh Yang Itu Juara 3 atau 4 ya Pokoknya Pokoknya lolos semifinal Pas tahun itu Pablo Frances Ini Top score Top score Copa Iya 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 Paknya bagus-bagusnya Frances dulu Sebelum pindah ke Bandung Iya 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 Secara nasional itu Prestasi terbaik ya Iya Kalau untuk Liga kan peringkatnya Segitu-gitu aja kayaknya ya 7-6 7-6 Iya iya Papan tengah Tapi gak pernah di Papan bawah sih Saat jago-jagonya itu ya Persijab tuh gak pernah Tergelincir Iya 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 Tergradasian gitu Emang stabil di atas aja Karena pentingnya stabil Secara pemain asing Orang belum ada aturan Pemain asing asing aja Ajung Persijab udah duluan Pemain asing asing ya Paiton Sering banget dari Korea juga Oh iya Siapa dulu namanya Lupa aku Ah Jung Wan Bukan Bukan Ah Jung Wan Ini Musuhnya orang Itali Iya Tapi ngomong-ngomong Mas Gautamu Pernah jadi Atlet itu gak Kayak Persijab Suratin Kayak gitu-kayak gitu gak Main bola Main bola sering Kayak gitu-gitu Seleksi-seleksi Kan nih aku ikut Yang itu Liga 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 divisi yang buatan Persijabnya Internal Internalnya Itu main-main situ dulu Waktu masih Usian ini tuh Iya belasan gitu-gitu Klubnya apa? Kecamatan Jadi Puma Putra Muliharjo Wih Puma Ades Anak desa sekru Iya Dipanggap ada Ades Iya Anak desa sekru Ini Puma Ini Puma Ada Tigma Tigma FC Apa? Ada klub Singkatan Gak ada Tigma Tigma Dua kali Tigma Tigma Apa artinya? Gak tau Oh bikin aja udah Tigma Titikoma 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 Kayak aja ya Titikoma ya Siap orang kepikiran lagi Titikoma ya Ada klub privac-pac dulu Tigma Tigma Jadi Itunya karirnya Sepak bola Mas Gautama disitu Sampai di klub internal itu aja Iya Internal itu aja Pernah kepilih persijab junior gak? Gak Gak pernah Posisi main bola apa? Berendang Bertahan? Bertahan ya Tengah pokoknya Berlari dong ya Gak juga Soso elegan Iya Soso pelamboyan Ini apa? Itu saya tau Orang-orang gak kuat lari Sama soalnya Kerik-kerik Iya Tapi awal-awal SMP itu Back kanan Back quick sayap lah Itu susah buang banget itu Suruh naik Napas Iya itu Terus aku Gak mau coach Aku tengah aja kayaknya Orang itu Santai-santai main Cuman di karya itu aja kan Kepir lo aja ya Iya Gak capek gitu Dan itu bisa di gelandang? Bisa Gelandang Passing bagus? Bisa Lu belum pernah liat Gak tau main bola sama anak-anak Belum Belum pernah Aku caranya Aku udah 2 tahun 3 tahun 3 tahun gak main bola lagi 3 tahun gak main bola lagi Iya Besok deh nanti Nyobain Aduh Udah gak Di stand up udah pernah nyoba main bareng yang lain? Belum pernah Belum Futsal-futsal aja kalau di Jepara Di Jepara Sama anak-anak stand up gitu Lawan Yewen coba Yewen jago? Jago Oh iya Jago banget itu Beneran? Beneran? Oh jago Jago banget Bakat ya orang-orang timur main bola tuh ya Nah ini stereotip goblok Keseran lah Goblok apa Iya Keseran lah Suara bagus main bola jago Apaan? Kayak ya gak perlu di asa aja Udah pasti bisa Timnas pemain timur berapa orang? Yang sekarang? Ricky Kang Buaya Cama? Ricky Kang Buaya Saya Yuri Ya Kok Ya itu yang nomor 2 Dari 24 pemain Yaudah gak banyak juga Iya juga Iya lah Dari jaman dulu Apa coba? Boas Dari jaman-jaman yang ini Ilham Jake Kusuma Lumayan Kalau yang ini lumayan Ada Eli Eboy Ada Erol Iba Alex Pulalo Ada di belakang Mauli Mauli Liesi Jake Comboy Banyak tuh Yang jaman-jaman ini banyak Cuman kayaknya Di timnas belum ada Yang orang timur paling banyak Seagames 2011 Oh itu timur semua itu? Semua timur itu Diego Michel kiri Kanan Hasim Kipu Iya kan? Belanda Back tengah aja yang Diego Michel Back tengah Abdul Rahman Sama Gunawan kan? Iya Enggak Udah Terus di apa Okto Patrick Wanggai Titus Bonai Ramdhani Ramdhani Lestalu Udah itu 2019 Paling banyak tuh Iya bener Paling banyak Itu aja Jadi stereotip itu salah Salah ya? Salah Suara bagus? Suara bagus Saya fals Banyak Abdur fals Ali Keriting Ali cuma menang lirik lucu Suara gak bagus Tapi bisa Tahun ada dia Ali Agur tahun Iya tahun ada dia Cuma Kita semua tau nada Nada awal Nada awal yang pasti fals Tapi kalo udah nyesuain Bisa Ikut Bisa Udah diem Yang lain diem Kita nyanyi sendiri Udah nadanya pas tuh Tapi awal Itu Gak tau Nada dimana Suara dimana Itu stereotip berarti Stereotip Oke 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 Stereotip Tolong ya Jangan suka Tapi kalo orang Jepara Ada yang pernah masuk Tim nasional gak mas? Johan Juansa Kayaknya pernah Oh Johan Juansa Pernah tim lah kan U23 tuh Iya ya Itu yang 2011 Cuman nasional pool aja Gak masuk ke Rizky Nofriansa dong Iya Rizky Nofriansa Nama Aples ya Oh gak Aples ya Jepara Jepara Jayapura ya Jayapura Bukan Jepara Jayapura Jadi gitu mah Persi Jap itu dari Japara dulu Jap Ya alah Sesuai Geografi apa gitu Saya 10 tahun di tanah Jawa Anda kan tidak mau Ke sejauhan Ini gak mau loh Ke Jawa gak mau Ini apa kayak Bintang tamu Udah gak utama aja Mikir-mikir lagi dulu deh Pokoknya aku Pernah ke Karimun Jawa Lu pernah gak Karimun Jawa Itu mah berlibur Nah itu kalo yang happy-happy Suka dia Saya nih Jangan ken Jepara Kendeng juga saya Sama mereka Orang kendeng itu Dukung apa PCS apa Kendeng itu Magelang atau apa Kendeng atas kan Jawa Tengah Atas Kendeng Pati atau apa Masuk mana ya dia Gak tau aku Tapi kalo Jepara Jepara tuh derbynya sama Semarang Iya derby Semarang kan Iya maksudnya Kendeng dekat mana ya Ini yang semen Semarang kan Deket Semarang ya Iya bener Semarang Timur Iya Mereka Berarti orang Kendeng sih Dukung semua sih Maksudnya Persijab juga mungkin Karena kesana Deket-kesana Iya yang gak dukung Cuma Hai Yang pengen-pengen Itu aku bikin Tugas kayak editor Coba mereka ini Biadab Kadang-kadang Biadab Tiba-tiba gak Edi Kata gawat apa Anjing gak buruk Di bangsa Bangsa Ini Sumpah ini harus edit Sumpah ini harus edit Ya tadi harus edit Buat edit Buat reka-reka Gak apa-apa Aku lebih ke ini Anak buahnya Jangan bikin lucu Jangan bikin lucu Nanti gak di edit Jangan lucu Oke Oke Pasok Pasok Jangan Jangan Kita juga mau Ini ya Mau mengundang Gautama ke Ultimate Team Nah Untuk kali ini Kita akan membuat Sebelas pemain yang Paling mencolok Menurut versinya Mas Gautama Nah Nah ini Formasinya 433 aman? Aman Aman Oke Performasi Persija 352 Biar dia juga kerja Ngubah-ngubah itu Ini apa ini Lokal apa? Bebas 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 Mau lokal mau luar bang? Bebas Bebas Sesuka hati Dicampur-campur juga boleh Keeper berarti Mas Danang Mas Danang Danang Sama ya Persija Persija Main malam-malam Inget kok Danang Wihat Moko Danang Danang Wihat Moko Oke B kanan B kanan Nurul Huda Nurul Huda Oh ini Nurul Huda tuh Primavera ya Primavera Iya betul Dinas Primavera Siapa? Nurul Huda Primavera Iya dia sama Anang Maruf Ganti-gantian di kanan Salah satu pemain yang Sampai usia tua Masih kuat main di sayap Nurul Huda Dia kalau crossing Gak ngelengkung Bagus ya Kayak pesawat terbang itu Turus Bolanya gak muter ke apa Punya teknik apa itu Gak tau dia Kalau nendang tuh Pisang Gak Gak ngelengkung Lurus Pohon Iya Lebih ke pohonnya lurus Bekiri 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 Bek tengah dulu aja Boleh Evaldo lah Evaldo Evaldo Mas-mas Brazil Jepara Evaldo dan Jepstam 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 Bagus nih silera dia nih Jepstam kan Milan Lo kenapa? Suka aku Dulu waktu jaman delaju ya Berarti Bekirinya Yang sekarang aja Luxau Luxau Lagi keren-kerennya Jepstam itu jepnya Jepara ya? Iya DM Ahmad Bustami Wah Kan bagus Selera dia Ahmad Bustami Mas Cimut Ditunggu ya Disini Yoi Kita ngobrol Center Andre Herrera lah Andre Herrera Nah ini jelek nih seleranya Di PSG aja cadangan juga Jadi kanan dia Di PSG Ini siapa Berarti ya Siapa? Disini Rooney 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 Kanan adalah Pablo Frances Pabllo Frances Franchise Kiri Jepstam Kiri Javier Saviola Saviola Wah tiba-tiba ada nama Saviola Bisa Jagoan gue kalau main PS Ya Allah Penyerang Penyerang Aldo Barreto Semua nengah gue kenapa Nggak tau ya Aldo Barreto yang waktu dimana? PSM Suka di PSM Berarti selain Selain persi Jab Jepara Suka nonton yang lain juga ya? Iya-iya Suka ngikutin Old team berarti Aldo Barreto Supersab satu orang Nur Hadi Nah ini loh Oleh Gunar Hadi Manager Pelati Manager Al-Mahrum Bang Jun Bang Jun Aedi Bang Jun Yang suka pake topi ya? Iya betul Wah itu yang Pendongkrak Persicap itu Kapten dari semua ini? Evaldo da Silva Evaldo da Silva Evaldo da Silva Ini nih depotisme nih Apa? Kenapa? Karena pernah order ini Bercetak Makanya pilih dia Sukses-sukses mas Tapi itu harus kita cari di Google ya Harga cetak di Brazil Iya mungkin Bisa bisnis itu loh Bisa kita bikin bisnis itu Akan pemain-pemain disini Kalian kalau mau bikin apa Cetaknya di kita aja Iya Atau mungkin Evaldo mau buka percetakan disana Mau ngetes ya Mau ngetes Oke Selanjutnya juga Ini ada mau bahas Soal line-upnya dari Bebas Dari Gue perasan kenapa ada nama Saviola sih Selain suka main PS Kenapa ada nama Saviola disini ya? Saviola Keren namanya Mas Gautana pernah nonton Javiera Saviola dimana sih? Madrid Oh Madrid Bukannya Barcelona dia Saviola pernah ke Madrid Hah? Barcelona ya? Barcelona apa Madrid ya? Barcelona Legendnya di Barcelona Iya berarti itu Atau di Argentina mungkin Saya tahu aku yang pindah Oh iya Saviola di Barcelona Sama Silvino Silvino Katanya Silvino bukan Iya Pokoknya di kiri itu Iya Di Madrid mah Luis Vigo Kalau yang pindah dari Barcelona ke Madrid Yang dilempar kepala babi Iya Aldo Barreto Aldo Barreto Kenapa suka Aldo Barreto Banyak loh striker bagus di Liga Indonesia Kayak Finisher Sejati Sejati aja Dia tuh striker yang tinggi Tapi bisa dribbling dan bisa lari itu Kayak Darwin Nunes Iya tapi gak bisa finishing dia Tapi kalau soal lari dan dribbling lebih jago Darwin Darwin Karena bisa main di kiri juga Darwin Tapi kalau finishing Finishing Ah Lebih bagus finishing orang Jepara Nyemprot Nyemprot Finishing 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 Kayu Finishing Blitter 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 Warna Warna-warna kayu tapi nyala gitu Warna-warna memang gila Kayu Ajik Ajik Darwin Nunes Lihat lagi orang Jepara Kita ke SSB Sobat Sporti bertanya Jadi kita kemarin kasih tau bahwa Gautama akan hadir disini Dan silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan Silahkan ajukan Nah ini ada dari beberapa teman-teman Sobat Sporti Yang pertama ada dari Gabriel Baskara Sesuai namanya Gautama Siapa pemain MU selain oleh Yang bukan pilihan utama Tapi sangat berkesan bagi Mas Gautama Jangan Bentar nih Mas Gabriel Jangan coba-coba anda main Plesetan Di depan dia Jangan Saya aja gak berani loh Ini kayak juggling di depan Lionel Messi Iya Coba gak utama Aduh Gimana ya Sasa nulis nih Itu jaman Gus Dur itu Jogs gak utama Gautama Gautama itu Jaman Gus Dur itu Eh sabar Kenapa nama Twitter anda G14 Aduh Ini alasannya gak Alay-alay Jadi kayak Karena sukarna angka 14 Karena Alan Smith itu Terus pake kayak inisial Kayak CR7 G14 G14 Alay-alay G itu Gautama G Oh pake G Kan masih bisa dirubah Kenapa pake dirubah Sayang Sayang Karena Udah legend ya Iya bikin dari awal itu Itu semua Nah kemarin ganti nama Instagram aja aku Eh udahlah Buat kerjaan gitu Biar gampang dicahari Instagram tadinya G14 juga G14 awalnya Suci masih G14 Habis itu disuruh ganti sama temen-temen Apaan G14 48 G14 48 Itu tuh Alan Smith G14 Saya pikirnya G420 G420 gitu Nah ini siapa pemain M.U selain oleh yang bukan pilihan utama Ya Alan Smith Cicari itu Jafir Karena 14 juga Ya dan Ya super sub aja dia Cicari itu Itu the next nya Alan Smith sebetulnya dulu ya Iya Nah ini pertanyaan bagus nih Apa Selanjutnya dari bagus Alzao Zimas Komentarnya dengan naturalisasi Kan ada Udah ada pengalaman kompetisi dengan pemain asing di Suci Pemain Milan ya Pemain Milan Pemain Milan yang gak suka anda itu Komentarnya dengan pemain naturalisasi ya Ya aku sebetulnya mendukung kalau sesuai dengan kebutuhan Timnas ya Jadi kalau memang kita tidak ada pemain yang kuat disitu Dengan naturalisasi bisa di backup ya kenapa enggak gitu Tapi gak asal juga naturalisasi Kering itu juga asal naturalisasi loh Tapi cuma satu kali main Kita tuh kayaknya butuh kayak pemain-pemain belakang yang tinggi Udah banyak gitu kan Ah Elkan Bagget tuh menurutku yang paling oke sejauh ini ya Jordi Ahmad Jordi Ahmad ya Iya itu butuh-butuh pemain yang posisi di pemain belakang yang tinggi dan Dan bisa passing Nah Gak diserang langsung panik Modar GBAG Modar GBAG Lolo 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 Modar Tapi kalau untuk masalah Sayap tuh orang Indonesia kayak gak pernah kehabisan Itu kayaknya gak perlu deh Gak perlu naturalisasi Udah buat talenta Indonesia aja itu Gelandang perlu gak? Gelandang yang pengatur ya? Oke udah Oke sejauh ini kayaknya Kayaknya gak ada ya? Gak ada Gak ada iya Di depan Mark Lock gak ada Mark Lock aja Tapi itu lebih ke defense Udah back aja kalau menurutku naturalisasi Setelah kan gak perlu Gak bisa ngegolein juga loh Darwin Indonesia semua loh Indonesia Bagusan finishing orang Jepang Bagusan finishing orang Jepang di kursi loh Gak sih menurutku udah Kalau aku naturalisasi Cocoknya untuk pemain-pemain belakang aja Butuh pemain-pemain tinggi yang bukan darah asli Indonesia aja gitu Biar bisa duel-duel Tapi kan harus punya background Indonesia apa? Iya Apa gak apa-apa bebas aja Ada Indonesia juga kalau bisa Ke Jordi Amat neneknya Makassar Kan Jordi Amat sepupu nama dia dari nenek Itu orang Makassar juga Apa Amat namamu? Padlan Amat kalau itu? Padlan Amat Padlan Amat Mereka pake nama dari nenek Amat itu dari nenek Iya iya bener kan Apa Amat namamu? Neneknya Amat Amat neneknya Dia pake Amat Jadi namanya nenek yang amat Informasi kacau Aku dia bohong gak tau loh Kok nok informasi kacau Ya Allah Ada dari channel Boston loh ini Nah ini sama fan Boston Ya channel Boston Pake bola kuning lagi Ini apa mas? Mas Zaidal Apa mas Boston nih? Kok ini? Ini kakek mereka Boston Kamu tau bas? Ya merek 10 Bas yang 10 Iya bas 10 Ya tali 10 tuh Lebih kegambus ya Menurut mas Gautama Siapa pemain persijab Jepara Tersangar sepanjang masa? Evaldo da Silva Evaldo da Silva El Capitan Oh yang kepersebaya tuh Anderson da Silva Bukan Evaldo ya Eh Anderson da Silva yang sekarang Yang bayangkara Dulu pernah Sama-sama Brazil Itu bukan Anderson Sales itu Oh Sales Bisa jual beli Ya kan dijual kan Klubnya jual Udah benar Eh Sales Siki Sama Adet Alwi berarti Sulis Sulis lagi Bagus yang tadi Itu sulis itu Yang bodi juga lebih sulit Sulis Iya sulit Haris Dari Haris Aziz Menurut mas Tama Kalau Phil Jones Pindah ke Pindah klub Ke klub mana yang cocok? Persisolo aja Baru loh Gak apa-apa Dia akan butuh Butuh back kayaknya Persisolo Iya lah Jendin nih Phil Jones Udah Ya kalau di Indonesia Bagus lah pasti lah Bagus pasti Iya lebih bagus dari yang lain lah Tolong mas Gebran Dipertimbangkan Apa aja dia mas Dari MK6 Apa tim Inggris yang paling Sampian benci Dan kenapa Liverpool Liverpool Katanya Arsenal tadi Enggak Kalau Kesini emang Gak sukanya Liverpool aku Ini fans Liverpool Ya gak apa-apa Gak apa-apa Dia sudah Sunda Liverpool Apa goblok Bagaimana kalau Anda bayangkan bagaimana Pusingnya saya di grup Untuk mengatakan bahwa Eh ayo undang ini Dia emu dan jawa Sulit gitu Kesukuan Sulit Kautabas Makanya Parah Sulit Liverpool Ya kenapa Liverpool Kalau di Jepang itu aku gak suka Sama fansnya Jadi songong-songong gitu Bayangin aja Bayangin aja Aku tau dulu Sering banget Kayak bikin-bikin postingan Facebook Ngecengin Liverpool Kalau dilihat di Facebook Banyak banget itu Ngecengin Ngecengin Sampainya aku Kalau ketemu fans Club Liverpool Itu udah Udah panas Kalau UI sama Big Reds Di Jepang itu The Reds Belum Belum Big Reds Jadi Itu pasti panas gitu Dan kadang gak mau Gak mau Kalau nonton bareng gitu Karena emang itu Takut ribut Takut ribut Iya Jadi Karena Seringnya Kesegungan sama orang Liverpool Terus gak suka banget Sama Liverpool Baman Yang paling gak suka dari Liverpool Sepenjang masa Siapa? Sturits Tengil lah Si kaki kaca Gini-gini Suara juga Suara juga Suara Tukan cagal dari Uruguay Tapi aku ada ini Pemain yang aku seneng dari Liverpool Hari Kewel Oh iya Seneng kaki kirinya Kewel 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 Kalau saya ini Yang Australia Viduka Mark Viduka Leads Leads itu Bukan Yang pindah ke Pindah ke Liverpool siapa? Itu Hari Kewel Hari Kewel Australia kan? Iya Australia kan? Oh iya Hari Kewel Australia Kali yang pendek siapa? Yang pendek Iya Striker Australia yang kemarin Ngegoalin Waktu Piala Dunia sebelumnya Pendek Di mana Kewel Jadi baru pensiunan Abis Piala Dunia 2018 Itu pemain mana? Leads Viduka Bukan Viduka Main Ada satu Alan Searer apa ya? Itu Inggris lah ya Ada satu Nantilah Gugun BK Kalau pendek Oke Itu dia dengan Mas Gautama Udah? Udah Gak mau bahas apa lagi Bahas apa lagi ya? Bahas Jawa Tengah Gimana Gak usah Ini orang baru Berkarir Jangan dipojok-pojokin Ke jurang Sejuruh-sejur kayak gini Emang ngeselin ya Mas? Kalau Pemain berrambut putih Favorit Bang Mamat Siapa? Newo Apunya kan lu Kalau gue ada Rafa Nelly Lu siapa? Anjing Diambil lagi pemain juve itu Pemain Berrambut putih Favorit Bang Mamat Ada lagi Harus ada Pasal gak ada Alan Smith Oke Putih kan? Putih Kamu siapa? Kamu? Udah dipakai Udah dipakai Bagus Kirain Oke Oke Gautama kita ada oleh-ole juga nih Buat Gautama Semen Kendeng Batu Wadah Banyak wadah Yang ambil Kita ada oleh-ole bisa dipakai Buat olahraga Atau apa Terima kasih Riors Dan berikutnya juga ada Ini FUT Coba bacain dong Bang Mamat ada apa aja 96 Betul Barangga negara Indonesia Gautama Sindu Anaknya Pak Sinyo Betul Betul sekali Juara dua Suci X Betul Suci X ya? Suci X Ali? Oh One X Seribu Manchester United Oke Menanjak Karena tebak-tebakat Oke Love Ko Ernest Iya Iya dong Yang founder kan Iya Kalau mereka gak bikin komunitas kan Aku Aku Mencintai Mencintai Ko Ernest Sebagai seniorku Sebagai senior aja? Iya Sebagai founder Sebagai juri kemarin juga Oh Itu di unfollow ya? Di unfollow Sama siapa? Ko Ernest Kamu? Iya Oh Emang pernah follow? Pernah Oh Itu aku mencintai Tapi gak tau dicintai juga Di chat gak? Hah? Di chat gak? Di chat Udah ada chatnya Kamu chat gak? Ko maaf kalau saya ada salah Iya Udah belum? Udah Sudah di follow lagi? Belum Yaudah unfollow juga Oke Apa nih? Tengkorang ngeblank? Ngeblank Final Isi kepala Final Final ya? Ini lambang final? Enggak Ini lambang apa? Ngeblank aja Ngeblank aja 100% Jepara Tadi Terima kasih Gak suka Jepara nih sekarang Parah Cinta kampung alami Dia pindah ya ke Jakarta Anda didukung bupati sana loh? Enggak Ya itu Poster-poster bawa gak? Enggak ada Itu satir ya? Iya Enggak ada Enggak ada Enggak ada Memang kita tuh kambing di negeri sendiri Silahkan Mas Gautama di Tanda tangan nanti akan kita Pajang Kita pajang Ganti foto Marshall Eh gak masuk frame ya Marshall Kita bikin so So juara dua asik nih kayaknya Siapa juara dua ya? Juara dua D.I.E. Jateng Siapa aja? Aku Ali Gautama Iya Wih gak ukil ya Itu malah keren-keren ya line up ya? Juara dua selalu keren semua Akbar Gilbas Satu doang Viko jelek Narkoba kan? Oh iya Jelek kelakuan ya Ya waktu itu ya Sekarang udah gak Abang go Abdur Ah itu juga jelek Enggak masuk Enggak Enggak Iya saya berharap Justru Ari Kriting juara dua Suci empat sebenernya Tapi malah juara satu Juara tiga Juara tiga Suci tiga Beda Suci Oke Terima kasih Gautama terima kasih banyak Gautama terima kasih juga Salam buat istri Anak juga kalau udah ngerti salamin aja dah Iya Dari Pak D.Mamat Pak D.Mamat Ya Pak D.Mamat Terima kasih juga untuk Rios tak lupa ya Karena ini bajunya enak banget Belain air teknologi Ada ventilasi di dalam baju Temukan di Rios Oke Gitu kan Ventilasi kan ada ventilasi Jadi kalau olahraga kita tidak terganggu gerakannya karena adem Oke kalau gitu Gautama terima kasih banyak Terima kasih mas Gautama Sehat-sehat karirnya menanjak Selamat hidup dengan penatnya Jakarta Selamat datang Selamat datang Selamat datang Oke makasih banyak Salam buat teman-teman juga di Jepara Siap-siap Teman-teman Katanya gara-gara Mas Gautama Kedua di Suci Si Serdap komedi Jepara itu jadi hidup lagi Jadi jalan Lebih kencang sekarang Ada lokal hero Nanti mati lagi Kalau udah gak ada wakil Ya salah tiga juga gitu Dana pas bagus-bagus aja hidup lagi Ya jangan nih Kita doakan jangan Ya kan dia aja ketua udah pindah sini Iya dia meninggalkan pasukan Meninggalkan dua pasukan loh Pasukan MU pasukan stand up Masih ini Masih aku pantau aja Ya pantau Terserah lama Kan gak kayak abang mamat kan Udah tinggal udah bodoh amat Kamu ninggalin Jogja kan abis itu bodoh amat Enggak lah aku masih balik-balik awal-awal Awal-awal Sekarang udah susah balik-balik Dulu tuh sampe ngekos depan bandar aku di Jogja Karena gak mau ninggalin Jogja Gitu saya Boong Demi Allah Pusing saya Apa-apa boong Oke terima kasih Salam buat teman-teman stand up Indo Jepara Teman-teman di Manchester United Wih United Indonesia Jepara Iya Manchester United Jepara Kalau wih jadi MUI orang udah sebut Manchester Iya Salam juga buat masyarakat Jepara Pemain-pemain dari Persijab Persijab Teman-teman supporter dari Persijab juga Salam buat semuanya disana Dan kalau begitu saya Muhammad Telgatiri pamit Saya Ripan Perlip dan juga pamit Topuk tangan untuk keutama Sido Sampai jumpa Terima kasih.